Halo Uniers, balik lagi sama aku. Di video kali ini aku akan membahas skrip bagian ekspresion. Karena komen dan logik sudah aku bahas kemarin. Jadi ini adalah video terakhir pengenalan skrip di Unia. Jadi setelahnya kita akan belajar membuat projek-projek baru menggunakan skrip ya. Langsung saja ke penjelasannya. Kita siapkan mekanisme interaksinya, dan kita langsung masuk ke ruang kodenya. Dan kita ke ekspresion. Di sini ada banyak ya, potongan-potongan dari kode bloknya. Aku akan jelaskan singkat saja. Karena menurut aku cuma beberapa saja yang sangat berguna. Jadi kita yang ke pertama, yaitu blok kode sel. Ya fungsi kode ini yaitu agar kita tidak perlu memilih objek mekanisme yang kita gunakan. Contohnya di sini kita menggunakan mekanisme interaksi, jadi kita hanya perlu menggunakan kode blok ini tanpa perlu selet, atau pilih objek mekanismenya. Contohnya ini kita menggunakan kode blok set ini dan selet objek mekanismenya. Maka muncul kode blok self. Selanjutnya ada kode blok property. Ya seperti namanya fungsi blok kode ini adalah untuk mengambil properti dari objek. Tapi sebelum itu kita butuh kode blok getWiredObject agar kita bisa memilih objek yang mau kita ambil propertinya. Contohnya di sini kita akan pilih objek mekanismenya. Maka kita bisa mengatur properti dari objek yang kita pilih ini. Next, kode blok input angka. Kode blok ini berfungsi hanya menerima input angka saja ya. Jadi kita tidak bisa memasukkan huruf yang. Selanjutnya ada kode blok perhitungan, sesuai dengan namanya. Kode blok ini sangat berguna buat kita saat melakukan perhitungan. Contohnya kita tidak bisa input angka dengan tanda koma, jadi kita bisa gunakan blok kode ini. Dengan menggunakan operator bagi. Selanjutnya ada kode blok pack random integer. Nah fungsi kode blok ini adalah menghasilan nilai atau angka random ya. Contohnya di sini saya akan membuat program menggunakan kode blok ini. Kita gunakan objek bola sebagai bahannya. Terus kita ke ruang kodenya. Di sini kita panggil kode blok set ini. Dan pilih bolanya. Kita ke properti posisi Z. Selanjutnya geser kode blok ini ke sini. Dan kita ubah kode blok pack random integer ini jadi 2 to 3. Jadi logikanya nanti kode ini membuat objek bolanya mengubah posisi ke antara 2 sampai 5. Bisa dia pindah ke posisi 5 dulu, 3 dulu atau 4 dulu. Jadi dia random ya. Selanjutnya kode blok, input enter text. Ya sesuai namanya kode blok ini sebagai input atau masukan untuk tulisannya. Mau angka atau huruf. Selanjutnya kode blok, true false. Jadi fungsi kode ini ya bisa membuat aktif atau tidak aktif dari objek yang kita pilih. Contohnya jika ada objek bergerak kita set jadi false, maka objeknya berhenti. Selanjutnya ada kode blok perbandingannya, berfungsi sebagai membandingan antara nilai ke-1 dan nilai ke-2. Contohnya di sini apakah posisi Y pada objek bola ini sama dengan 2. Kode blok ini biasa digunakan untuk kode blok logic if. Selanjutnya ada kode blok nama lokal variabel. Sesuai dengan namanya, fungsi kode blok ini adalah menampung nama lokal variabel. Kita harus ada lokal variabel dulu, sebelum menggunakan kode blok nama lokal variabel ini. Jika sudah ada maka otomatis nama lokal variabel ini berubah ya. Selanjutnya kode blok XYZ, fungsi kode blok ini adalah sebagai tempat input untuk nilai XYZ-nya. Biasa kode blok ini ada di properti posisi, properti rotasi dan properti skala. Selanjutnya ada kode blok warna dan tekstur. Ya saya rasa kode blok ini belum berguna ya. Karena jika kita mau ubah warna kita langsung saja ke properti warna atau tekstur. Jadi untuk saat ini, kode blok ini hanya untuk pajangan saja. Oke ya uniers, series belajar skrip kita video ini sudah selesai, jadi kalian bisa explore lebih jauh, gunakan logika kalian untuk membuat sesuatu yang baru. Karena mungkin kedepannya skrip ini akan banyak dipakai untuk dunia kita. Oke jika kalian ada pertanyaan silahkan komen saja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.